Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa-siswiku yang berada di rumah Yang masih setia untuk belajar Dan semangat untuk belajar dari rumah Karena kita kembali tidak bisa Belajar bertatap muka di sekolah Dan kali ini saya akan membahas Materi kita pelajaran Kelas 9 Bahasa Indonesia Tentang literasi Salah satu dari bentuk praktik literasi Itu adalah Menulis karya ilmiah Dalam bentuk makalah Ada banyak bentuk karya ilmiah Dan salah satunya yang akan saya fokus bahas Sehari ini adalah tentang makalah Nah kita akan bahas Kiri khas dari sebuah makalah adalah Seperti yang saya tampilkan ini Yang sudah ditulis oleh Siswa terdahulu Dalam bentuk tulisan tangan Di atas kertas HPS Epoleo bergaris Dengan tinta polpen warna hitam Jadi syarat-syaratnya Kalau kita ingin menulis karya tulis ilmiah Dalam bentuk konsep tulisan tangan Tulislah dalam Dengan menggunakan tinta hitam Di kertas poleo bergaris Dengan aturan-aturan yang akan saya jelaskan Berikut ini Yang pertama setelah kalian mempunyai Peralatan polpen Mistar Untuk membuat margin Dan kemudian juga Pencil TPEC Dan lain-lain Serta kertas poleo bergaris Kalian langkah pertama Harus membuat ini Nah ini supaya kita bisa Membuat Margin atas 4 cm Dari sisi kertas Ke batas yang boleh ditulisi 4 cm Sebelah kiri Itu 3 cm Dari sisi kertas Ke sisi Batas akhir tulisan Kita punya kelewatan Sebelah kanan 4 cm juga Seperti di atas Sama 4 cm dari sisi kertas Sampai ke batas awal Kita menulis paragraf Awal kita menulis Teks Naskah tulisan Bawah Itu 3 cm Jadi diukur Seperti ini dulu Lalu digaris Pake polpen Dengan jelas Ya Supaya nanti Ketika kita ingin menulis Nah kita tinggal Meletakkan kertas Di atasnya Seperti ini Nah Nah ya Nah disini kan kelihatan nih Ada garis kita Margin kita Jadi kita mulai Menulisnya dari sini Sampai ke bawah Kalau sudah Hampir sampai ke Garis margin Yang di bawah tadi Ini ya Nah maka kita stop Disini juga Kalau sudah sampai margin Kita stop Disini awal menulisnya Nah disini ada Ada garis ini Nampak dari belakang Ya Nah itu situasi semuanya Mudah-mudahan bisa dipahami Sudah Untuk margin ini wajib Untuk kalian tulis Karena Menulis karya ilmih itu Ada aturan Mulai dari aturan Tata bahasa Sampai aturan teknik Penulisannya Nah penulisannya adalah Menggunakan Spasi Dan paragraf Serta margin Atas bawah Kiri dan kanan Atas 4 cm Bawahnya 3 Kanannya 4 Kirinya 3 Oke kita lanjut Langsung Kita cepat aja Nah Bentuk makalah ini Bentuk makalah ini Seperti kalian lihat Ini contoh Satu Ini contoh Dua Nah bisa lihat disini Nah bisa lihat disini Nah Yang pertama Kaper dulu Makalah itu Berbutuh kaper Dan kartesnya Pasti video bergaris Karena ini konsep Kalau ini diketik Pakai komputer Menggunakan kartes Kertas kuartal Bukan buku ya Kalau buku itu bukan kuartal Lain lagi Urusannya kita Khusus untuk makalah Yang pertama ditulis dulu Adalah di awal Ini adalah judul Kalau belum punya judul Kosong Judul ditulis nih Huruf Bagian atas huruf Menyentuh margin atas Dan Kita gunakan rata tengah Bagaimana untuk Menggunakan rata tengah Kita tulis Bagi di kertas lain Lalu kita ketengahkan Dan kita diplak Di bawah Di bawahnya Yang ada margin ini Ini kertas Garis tengah ini Fungsinya adalah Untuk Mengetengahkan Tulisan Yang perlu diketengahkan Seperti judul Bab Dan Kaper ini Judul Judul itu terdiri Dari maksimal Ya Maksimal 15 Kata ya 15 kata maksimal Minimal judul Ini adalah 5 kata Pemeliharaan Kesuburan tanah Untuk kehidupan Kita sehari-hari 1, 2, 3, 4, 5 Lebih Lebih dari cukup Di bawah judul itu Kita tulis nama penulis Nama Ditulis huruf besar Awal kata Nah ini Ini salah ya Ini salah Makanya nilainya Tidak 100 Awal kata Ditulis huruf besar Seperti ini Nah ini betul Oke Nah setelah judul Ini judulnya Kan membayar jakat Ini tadi judulnya Pemeliharaan Kesuburan tanah Nah Setelah judul Nis Kalau sudah Nis Maka disini Ditulis Tujuan dari Kita menulis makalah Atau literasi Ini adalah Makalah ini Disusun untuk Memenuhi tugas Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia Dibimbing oleh Bapak Bajis Nah dibawahnya ini Boleh Kalau kalian bisa Membuat Logo Instansi kita Dibuatkan Logonya ini Kalau tidak bisa Tidak apa-apa Yang penting adalah Logo Kementerian kita Logo instansi kita Adalah Kementerian Agama Madrasa Sanawiyah Negeri 3 Banjar Jambu Burung Tahun 2017 2018 Tidak Oke ya Nah lanjut lagi Kita bahas Berikutnya Setelah cover Kalian jadi Cover bisa belakangan Tapi yang jelas Sudah saya jelaskan Berikutnya adalah Kata pengantar Kata pengantar Kalian tulis Isinya adalah Judul Disini kata pengantar Nah kemudian Basmalah Boleh pakai Arab Boleh tidak Terserah Nah kemudian Mokadimah Bagian pertama Mokadimah Bagian kedua Puji syukur Kehadirat Allah Sebuah ta'ala Untuk menulis Judul ini Judul disini Judul yang di depan Disini Ini disini Tidak lagi Ditulis huruf besar Semua Tapi huruf besar Awal kata aja Yang huruf besar Karena di dalam Paragraf Kecuali di Dan ke Itu tetap huruf Pecil Nah ini Salah Lanjutkan lagi Kemudian ada Ucapan terima kasih Nah ya Terima kasih kepada Semua pihak Kemudian ucapan Permintaan Untuk minta kritikan Nah sini bisa kita lihat Nah ini terima kasih kepada Terserah mau terima kasihnya Kepada siapa Kepada semua pihak Terserah Nah kemudian di akhir Menutup Paragraf penutup Permohonan kritikan Dan lain-lain Semuanya Bisa di contoh ini Nah kemudian dituliskan Tempat kalian nulis Menyelesaikan makalah itu Tempatnya dimana Terakhir penyelesaiannya Koma Lalu tangga Bulan Dan tahun Di bawahnya Boleh dituliskan nama kalian Di tanda tangan ini Boleh juga dituliskan dengan Penulis titik Gitu aja Lanjut lagi Nah bagian berikutnya Adalah sistematikanya Di daftar isi Di sini masih kosong Kalau kalian belum menulis isinya Sistematikanya boleh ditulis duluan Supaya kalian terarah Dalam menulis Daftar isi Halaman judul Kata pengantar Daftar isinya ditulis lagi Di sini I.1 I.2 I.3 Bab 1 pendahuluan Nah ini ciri khas Sebuah karya tulis Dalam bentuk makalah Bab 1 pendahuluan Ada A Latar belakang Wajib L nya huruf besar B nya huruf besar Awal kata huruf besar Judul bab huruf besar semua Rumusan masalah Tujuan penulisan Huruf besar awal kata Ingat Kemudian kalau ada bisa Pakai spasi Pakai spasi Di sini diberi jarak Untuk mempercantik saja Tidak apa-apa Tidak salah Yang seperti ini tidak salah Bab 2 Pemeliharaan Kesuburan tanah Untuk kehidupan Sehari-hari Nah bab 2 ini Sesuai dengan judul di sini Ya Judul di depan tadi Judul di depan tadi Di sini ya Ini Nah Nah yang dibahas ini Sesuai dengan Di rumusan masalah Nanti ada rumusan masalah Saya bahas tersendiri Ada pengertian Tanah Nah Pengertian tanah Ini huruf besar semua Nah judulnya Awal kata Huruf besar Subjudul bab B C Berarti dia di rumusan masalah ini Ada tiga Pengertian Apa pengertian tanah Apa pengertian jenis Apa jenis-jenis tanah Dan Bagaimana Pemeliharaan Kesuburan tanah itu Nah habis itu selesai Lembar Satu lombar Selesai Oke lanjut Penutup Penutup Bab 3 A Kesimpulan B Saran-saran Ya Sahabat-sahabat Nah Nah kemudian Setelah habis ini Kesimpulan Saran-saran Yang terakhir adalah Daptar pustaka Nah Daptar pustaka Setelah itu Daptar riwayat hidup Bagaimana nanti Cara menyusun Daptar pustaka Dan cara menulis Daptar riwayat hidup Akan kita bahas Kita lanjutkan dulu Nah Kita masuk ke bab 1 Bab 1 itu penduluan Latar belakang A nya Seperti ini cara nulisnya Boleh Seperti ini cara nulisnya Mulai dari margin Atas ini margin atas Margin kiri Margin kanan stop Margin bawah juga stop Star di atas Star di kiri Stop di kanan Stop di bawah Tadi sudah saya sebutkan Nah latar belakang ini Menyebutkan Fundasi Atau dasar Atau alasan Ataupun Motivasi kita Sehingga tertulik Tertarik Untuk menulis Judul Yang di depan tadi Ya Nah yang ini Setelah kita tuliskan Boleh ini dari fakta Yang kita lihat Boleh ini dari Realita Boleh juga dari Ayat Al-Quran Dalil Akli Maupun Dalil Akli Nah setelah itu Kita lanjutkan Rumusan masalah Rumusan masalah ini adalah Batasan dari Pembahasan yang akan Kita uraikan Di bab berikutnya Nah bagaimanakah Terbentuknya tanah Apa Sajakah Jenis-jenis tanah Mengapa Memelihara Agus berantara itu penting Nah seharusnya Ini akan dibahas Nanti di bagian berikutnya Ya Nah kemudian Tujuan Penulisan Harus sesuai dengan Rumusan masalah Ingin menjawab Pertanyaan yang ada Di Rumusan masalah Nah rumusan masalah ini Konsepnya adalah 5W Plus 1H Kalian ambil Satu atau beberapa Dari kalimat tanya ini Apa Bagaimana Mengapa Dimana Kapan ya Nah itu yang kalian bahas Di bagian Rumusan masalah ini Tujuan penulisannya adalah Untuk mencari jawaban Dari rumusan masalah Antara A B C Harus ada Singkron Sudah Oke kita lanjutkan Bab 2 Nah kalau bab 2 Ini sudah mulai Ilmiah ya Kalau bab 1 Boleh kalian ilmiah Kalau kalian mengutip di buku Di sini kasih kutipan Misalnya Abdul Nah kemudian Tahun berapa Bukunya Tahun 1977 Titik 2 Halaman 2 1 Gitu ya Nah nanti di daftar pustaka Bukunya Abdul ini Akan tampil Tapi ini Belum wajib Nah kalau Sudah masuk Bab 2 Kalian sudah wajib Untuk mengutip Tidak bisa lagi Mengarang-ngarang Harus ada fakta Bukti Baik itu dari buku Ataupun dari hasil Wawancara Atau dari hasil Observasi Tanggal berapa Tahun berapa Bulan berapa Nah Bab 2 Judulnya sesuai Di sini tadi Sistematika di awal Ya Nah pemeliharaan Kesuburan tanah A Pengertian Pengertian tanah Pengertian kesuburan Atau pengertian apa saja Boleh dibahas Terserah kalian mau Membahas apa Tergantung dari Batasan dan Berumusan masalah yang dibahas Bahaslah Paragraf-paragraf Kutiplah di buku Yang kalian miliki Terus Kalau ada ayat al-Quran Ayat al-Quran Seperti ini Ya Nah halaman Boleh di pojok sini Boleh di sini Ya Nah boleh di sini Boleh di sini Tapi kalau di sini Di sini semuanya Di bawah Di bawah saja semuanya Biar seragam Seharusnya kalau Awal bab ya di tengah Kan Kalau awal bab di tengah Maka nanti di belakangnya Akan di pojok kanan Atas Ini halamannya Tapi kita biar Samakan saja Di pojok kanan bawah Ya Sama semuanya Biar seragam Nah bab satu Bab dua Bab satu sudah Nah antara bab satu Bab dua Kalau biarpun ini kosong Jangan coba-coba Untuk menyambung Dalam satu halaman Ada dua bab Tidak boleh Tidak boleh Harus lembaran Tersendiri Oke lanjut Jenis-jenis ini juga Mengutip semua Ini ada kutipan Yang di bawah Ya mengutip di buku Ada berapa buku Di sini yang kutip Satu dua tiga Berseling-seling Terserah Tergantung Berapa banyak kalian Punya Teratur B sudah C Lanjut Bagian C Sesuai dengan Rumusan masalah Di bab satu juga Dibahas lagi Diuraikan Mengutip Silahkan tuliskan kutipan Seperti ini Kalau kalian mengutip ya Dan memang Wajib mengutip ya Minimal dalam satu Subjudul bab punya Ada satu tanda Kutipan Lanjut Bab tiga Nah jadi Biarpun disini kosong Ya Anak-anak semuanya Situasi semuanya Biarkan disini Misalnya sampai disini Biar satu baris ini Bab lanjutan Tidak boleh disini Harus lembaran Baru Ingat Kalaunya kalian Menyambung Bab Berikutnya itu Tergabung dengan Pembahasan bab Yang sebelumnya Itu berarti konyol Kalian tidak mengerti Nah Bab penutup Nah penutup ini Terdiri dari Kesimpulan Dan Saran-saran Kesimpulan Dan saran-saran Boleh langsung kesimpulan Maka bab tiganya Ditulis disini Kesimpulan Disitu ditulis ya Atau sebaiknya Kita tulis seragam saja Seperti ini Sebab tiga Penutup A Kesimpulan B Saran-saran Kesimpulannya Sesuai dengan Rumusan masalah Yang sudah kalian jawab Terjawab Dalam pembahasan Kemudian Saran-saran Sesuai juga Dengan kesimpulan Misalnya disini Kesimpulannya Pengertian tanah Adalah Lahan untuk Dijadikan sebagai Tanaman Untuk kita Bercucok tanam Nah Maka sarannya Harus sesuai dengan Yang nomor satu Tentunya kita dapat Memampuatkan Lahan tanah kita Untuk bercucok tanam Begitu ya Artinya Antara Kesimpulan dengan Saran-saran itu Harus ada Kesesuaian Berikutnya lagi Ya Nah Daftar pustaka Daftar pustaka Ini ada Beberapa bagian Nah ini nanti Saya bahas Lebih khusus ya Kalau kalian belum mengerti Nah Ada Nama pengarang Pengarang buku Yang kalian kutip Di depan tadi Kemudian Tahun terbit Lalu titik Judul buku Itu di garis Bawah Perkata Atau di kitab miring Biar sama Saragam Karena Selustangan Jaris bawah Berkata Kemudian Tempat terbit Ya Titik dua Kemudian Nama penerbit Dan ini disusun Kalau ada tiga Empat dan seterusnya Disusun secara abjad M W Maka M yang di atas Pustaka yang di atas Ya W nya di bawah Di abjad Itu yang penting Ya Paragrafnya yang digunakan adalah Paragraf mundur Gantung Paragraf hanging Ya Jadi Awal paragraf itu Menyentuh margin Sambungan paragrafnya Masuk ke dalam Sesuai dengan Paragraf kalian Yang ditunjukkan di sini Misalnya ya Nah beda ya Kalau ini bukan Depter pustaka Awal paragrafnya Masuk ke dalam Yang menyentuh margin Sambungan paragrafnya Gitu Nah jadi Caranya seperti ini Nama pengarang Nanti saya Jelaskan secara rinci aja Video tersendiri Kemudian titik Tahun Titik Spasi Ini juga titik Spasi Habis titik Harus spasi Ya Video buku Titik Spasi Jakarta Titik 2 Spasi Pariska Utama Titik Disusun Secara Secara Abjadzi Juga Wartoyo Dan Ahmad Masirun Ya Berarti Ini Pengarangnya Wartoyo Tahun 2002 Geografi 2 Semarang Titik 2 Aneka Nah Sudah Depter pustaka Sudah saya jelaskan Kita lanjutkan Yang terakhir Adalah Depter Riwayat Hidup Depter Riwayat Hidup Atau Biografi Itu Berisi Apa namanya Riwayat Pendidikan Dan Pengalaman Kalian Biar yang Mudah-mudah Aja Dari Nama Tempat Tanggal Lahir Nis Dari Yang Terdekat Dengan Diri Anda Alamat Kemudian Riwayat Pendidikan TK ME MTS Kemudian Hobi Cita-cita Status Masih Pelajar Kesan Pesan Kemudian Di bawah Ditanda tangannya Disini Seharusnya Ada Tangganya Misalnya Disini Jambu burung Tempat Koma Kemudian Disini 21 Juli 2021 Misal Baru Tanda tangan Nah Sudah Selesai Semuanya Dan Tidak perlu Banyak-banyak Siswa Sisi Semuanya Inilah Sudah Selesai Nah Ini Saya Perlihatkan Lagi Contoh Makalahnya Yang Lain Contoh Makalahnya Yang Lain Disini Nah Dilihat Ini Dia Oke Ya Udah Ya Bagus Ini Dia Nah Penutupnya Kesimpulan Saran-saran Kalau Seperti Ini Seharusnya Tidak perlu Pakai Nomor Ya Kalau Cuman Satu Jangan Pakai Nomor Gitu Intinya Kalau Ada Nomor Satu Berarti Harus Ada Nomor Duanya Disini Oke Dah Pahami Aja Nah Ini Daptar Pustakanya Dia Punya Buku Cuman Satu Seharusnya Yang Namanya Daptar Itu Paling Tidak Ada Dua Cara Nulisnya Nama Ibrahim T Karena Namanya Maka Nama Belakang Dulu Yang Ditulis Dan Dikasih Koma Dan H Darsono Karena Orang Kedua Tidak Penuh Diblok Balik Namanya Kemudian Ada Tahun Terbit Judul Ditulis Awal Kata Huruf Besar Dan Digaris Bawah Perkata Kecuali Dan Di Dan Ke Itu Huruf Kecil Di awal Kata Tetap Berkecil Karena Kata Depan Solo Kemudian Nama Penerbit Oke Sudah Kemudian Ada lagi Biodatanya Seperti Ini Demikian Siswa Siswi Semua Yang saya Dapat Bagikan Hari Ini Ada 19 Menit Yang saya Bagikan Kepada Anda Simak Dengan Baik Terima Kasih Semoga Bisa Bermanfaat Dan Nanti Foto Potonya Akan Saya Bagikan Ini Satu Per Satu Ke Grup Videonya Saya Bagikan Dan Foto Potonya Saya Bagikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima